Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait pernyataan daripada Ibu Sukma Sukmawatiya Soekarno Putri ya dari demokrasio.id dengan judul tegaskan PKI tak pernah lakukan kudeta Sukmawati mengatakan Suhartola pelaku kudeta itu sendiri demokrasio.id partai komunis Indonesia atau PKI tidak pernah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah Soekarno bertahun-tahun saya pelajari dari berbagai referensi akhirnya kesimpulan yang saya Soeharto ladalang dari kudeta militer itu sendiri kata Sukmawati Soekarno Putri di channel YouTube RKN Kamis 7 Oktober 2021 Sukmawati juga menuding Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno hal ini sudah disebutkan dalam hasil penelitian dalam cornel paper yang menyimpulkan bahwa 30 September bukan kudeta PKI tetapi terjadi kudeta militer yang dipimpin Soeharto tapi seperti yang kita tahu dalang dari semua kudeta dunia adalah CAA Amerika Serikat mereka ahli dalam mendukung kudeta militer di berbagai negara kata Sukmawati selain itu juga Sukmawati saya menyebutkan beberapa kali sempat berdiskusi dengan pelaku G30S PKI yang langsung mendapatkan perintah penculikan dan pembunuhan dari Soeharto sebelum peristiwa terjadi saya sempat berdiskusi dengan salah seorang pelaku yang sempat diadili dalam pleidoy yang sudah dibukukan dia menegaskan dalam dari pergerakan 30 September itu ya Soeharto sendiri dia sempat berkunjung ke rumah sakit untuk melapor pada Soeharto dalam pleidoy dan buku yang ditulisnya menyebutkan bahwa dialah yang diinstruksikan untuk menculik para general dan membunuh mereka dan semua itu adalah instruksi Soeharto kata Sukmawati Sukmawati yang pada tahun 1965 masih remaja yang baru berusia 14 tahun bersaksi betapa Presiden Soekarno sangat mencintai rakyatnya Bung Karno cinta banget sama rakyatnya yang dibunuh atau mencintai red general-generalnya yang dibunuh ia mencintai rakyat yang tadinya red tidak berdaya menjadi merdeka dan bermartabat terus dihancurkan gitu Bung Karno sangat sedih terpukul ujar Sukmawati Nah demikian saudaraku informasi terkait pengakuan daripada Ibu Sukmawati masalah PKI ini kawannya jadi disini mengatakan bahwa yang kudeta kita katanya bukan PKI tetapi eh Paswarto ya ini B ya biasa lah saling membela begitu kawannya yang jelas peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 September 1965 ya kan Nah kalau dari versinya Ibu Sukma yang kudeta adalah eh Pak Harto eh tapi yang kita tahu sampai sekarang yang kudeta adalah PKI itu yang terjadi yang tercatat dalam sejarah kita Nah disini saya sebagai warga negara Indonesia hanya mengatakan Udahlah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 itu sudah sudahlah itu menjadi sejarah kelam bangsa kita Udahlah kalau masih dicari terus pembenaran sana pembenaran sini enggak akan selesai-selesai karena bagi saya yang lahir tahun 1978 berarti kan belum lahir saya ini dan kita sudah mendapat sejarahnya ya dan bahkan tidak sedikit orang-orang korban daripada PKI sekarang masih ada dan juga masih eh masih menyampaikan cerita turun temurun nah ini tidak ada selesai-selesainya ya satu kelompok yang mengatakan begini satu kelompok mengatakan begini nah ini tidak selesai-selesai kawan intinya ini PKI udahlah udah nggak ada lagi itu ya sudah dikunci oleh tab MPR 1966 makanya tidak perlu lagi ada di mau diungkit-ungkit itu ya capek kita semua ini generasi sekarang ini ya kalau mengikut ungkit masa kelam sejarah kita ini ya capek generasi sekarang memikirkan itu akhirnya waktu banyak yang terbuang banyak yang terbuang hanya untuk terus mengingkit ini ya kan sekarang sudah enak semua sudah mantap ya jadi kalau itu dibahas terus kapan kita ini mau bersatu membangun ekonomi bangsa kita sekarang ini kita sudah tahu bersama bagaimana kondisi ekonomi kita ini covid juga baru mulai meredah ya koruptur terus marajalela ih senang itu yang koruptur koruptur itu marajalela dan sebagainya jadi kalau saya hanya bisa berpesan dan menyarankan biarkanlah itu peristiwa 1965 itu adalah peristiwa kelam bangsa Indonesia dan semoga tidak terjadi di generasi sekarang kita ini sampai pada generasi-generasi berikutnya karena kalau saya melihat ini adalah dendam yang terus dibangun dendam kusumat yang terus dibangun baik yang dibantai PKI maupun yang membantai PKI dan sebagainya ini akan kalau ini dipelihara terus kita ribut saja kapan kita bisa berpikir memujukan negeri yang besar ini kita doakan Bung Karno sebagai sang proklamator apapun ceritanya Bung Karno adalah sang proklamator Pak Harto banyak jasanya di revolusi fisik dan disebut sebagai bapak pembangunan kita doakan mereka-mereka para pendahulu kita kita doakan Bung Karno, Pak Harto kita doakan yang terbaik semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosanya kita hanya bisa doakan yang masih hidup ini masa kita terus mau mempertantangkan itu sudah lah ya ini monumen-monumen banyak di mana-mana yang dibantai PKI banyak makanya setelah itu setelah militer bergerak terjadilah pembalasan bah akhirnya Pak Harto balas masa dendam kusumbat ini tidak terus berhenti jadi tolonglah ya apapun ceritanya dunia ngaku Bung Karno adalah sang proklamator Pak Harto adalah Bapak Pembangunan nah itu itu udah pendahulu kita ya kan Habib Brijik Imam Besar Islam Indonesia udah ya kan ya itu menurut saya begitu ya semua mantan presiden kita ini baik-baiklah semua ambil kebaikannya ya gitu ya mudah-mudahan ke depan bangsa kita semakin baik kalau saran saya begitu biar tidak ada di unkit lagi saya pernah ikut acaranya super semar juga ya kan super semar ala Pak Harto begini saya juga diundang untuk ikut acara super semar di Bandung di Asia Afrika tahun 2017 ya ketemu dengan keluarga Bung Karno juga mengatakan ini yang seperti ini yang benar akhirnya saya bilang eh biarkanlah mungkin masa lalu itu biarkanlah terjadi ya kita doakanlah mereka yang jelas ini orang putar-putar terbaik bangsa baik Bung Karno Pak Harto semua kit saya hormat karena saya mempelajari dua sejarah ini jadi daripada saya bingung eh lebih baik saya katakan aja siapapun yang pernah berjasa di negeri ini ya Bung Karno sang proklamator Parto adalah bapak pembangunan sudah lah sama-sama boleh pernah hidup di masa revolusi fisik nah ini saja lah kawan ya tetap semangat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih